Siapa bilang rumah lebar lima itu nggak menarik? Kau perlu lihat rumah yang satu ini. Nah, ini sekarang kita ada di rumah yang lebar lima, daerah Nirwana Eksekutif, tapi keren banget guys. Rownya juga sudah besar banget, ini bisa sampai tiga mobil. Tiga, empat mobil bisa lah ini ya. Nah, yang menarik lagi, ini karpotnya dalam sudah ada satu, tapi di depan sini, ini kita bisa parkir, katakanlah untuk dua mobil lagi. Jadi, gede banget parkirannya. Nah, masuk ini, faget depannya sudah minimalis sih. Sudah dilengkapi sama kanopi, dan kebetulan yang kita jual ini, ini fully furnished. Dan sudah dikasih, ini apa, filter air juga. Jadi, oke ya, tamannya ini juga sudah ada, taman kecil, tepat di depan pintu masuk. Nah, pintu masuknya sendiri ini sudah menggunakan smart door lock. Nah, di area depannya ini, ini sudah ada kabinet, ini punya fungsinya untuk foyer. Jadi, kabinet ini dipergunakan, ya kalau kamu mau taruh-taruh barang, kayak sepatu, atau kebutuhan apapun, itu bisa di sini. Bahwa ini untuk sandal-sandal juga bisa. Sudah dilengkapi dengan downlightnya juga. Nah, masuk yuk ke dalam. Nah, di dalam sini, ini juga sudah ada tempat untuk taruh-taruh barang, kayak kunci, apapun itu, peralatan-peralatan bisa taruh ke sini. Nah, di sampingnya setelah foyer tadi ini, ada kamar mandi lantai 1. Ini sudah lengkap, ada shower, ada closet. Tapi, dari tangganya ini, dia turun dua anak tangga. Di sampingnya persis, ada kamar tidur lantai 1. Sudah dilengkapi sama downlight seperti ini. Ukurannya kurang lebih sekitar, ya, 3x3 lah. Dan ini sudah ada jendela. Jendela sendiri kurang lebih untuk pencahayaan dan sirkulasi. Ini kurang lebih sekitar 2x2 meter. Nah, sekarang kita lanjut ke area utama dari rumah ini. Nah, ini meskipun lebar 5 ya, kalian bisa bayangin. Ini betulnya lega banget. Sofanya ini sudah sofa yang besar ini. Bisa muat sampai, ya, 5-6 orang lah. Di depannya ini sudah ada TV kabinet. Sampingnya ini pantry sama dapurnya. Nah, ini sudah lengkap ya. Sudah ada kulkas, dispenser, ada kompor, ada cooker hood. Nah, di depannya ini, ini meja makan. Sudah dikasih lampu juga. Nggak itu, nggak hanya itu ya. Nah, jadi di belakang ini masih ada space untuk asisten rumah tangga. Serta kamar mandinya. Nah, untuk tempat jemurannya ada di sini. Jadi, dan untuk tembok belakang ini sudah di tekstur sama pakai cat kemprot ya. Nah, ini. Itu tadi lantai satunya. Jadi, meskipun lebar 5, desainnya ini nyaman banget. Cozy banget. Nah, area tangganya ini juga sudah dilengkapi dengan riling dari besi. Ini juga ada hiasan partisi besi ini. Sama, untuk anak tangganya sudah dikasih kayu. Jadi, ini pakai kayu. Dan, desain interiornya ini oke banget ya. Di atas ini, area tangga juga sudah dikasih skylight. Jadi, terang banget. Nah, di lantai 2 ini kompak banget sih isinya. Sudah ada 2 kamar tidur ya. Ini kamar tidur anak yang pertama. Sudah dikasih jendela juga ke arah tangga. Nah, di samping sini. Ini ada kamar tidur juga. Anak yang langsung menghadap ke depan. Ini jendelanya juga besar bukanya. Untuk speknya sudah menggunakan aluminium juga. Untuk 2 kamar anak itu disediakan 1 kamar mandi. Yang lengkap seperti ini. Sudah ada exhaust fan. Cermin. Closet basah lo, serta shower-nya. Nah, ini yang paling utama ini di kamar utama ini. Ini cakep banget. Area depan ini merupakan walking board roof-nya. Jadi, kalau dilihat seperti ini. Sudah lengkap dengan lampu-lampunya. Jadi, closet drawer-nya ini oke banget ya. Nah, ini. Ini meja reasnya juga sudah ada. Dan ini untuk kabinet TV. Betulnya di sini. Sama ada kemarin-kemarin storage seperti ini. Ini untuk nyiwan buku atau benda pernik-pernik lah ya. Terus, nah ini ada konsep by window. Seperti ini. Tapi ini kebetulan ke arah taman belakang. Ini juga sudah dilengkapi dengan jendela ya. Untuk sirkulasi udara. Nah, ini ranjangnya juga cukup besar. Tapi kebetulan ini pakai yang ukurannya pin size sih. Nah, di balik sini juga ada masian untuk area space kesit ya. Mau kasih wardrobe juga. Untuk baju kotor juga boleh disimpan di sini. Ini kamar mandinya. Kamar mandi utamanya. Ini lebih mewah karena sudah dikasih double shower. Nah, gimana? Keren kan? Buat kalian yang penasaran mau survei lokasi, mau lihat-lihat dulu rumahnya, bisa sekiranya hubungi UD. Nomornya ada di deskripsi ini. Atau klik link yang ada di bio. Sampai jumpa. Dan terima kasih.